mas bro kayaklah ada gamelan musik gamelan jenis kan karo nunggu tamur ini ngasong toh ya karo latihan nari wayo karba gemblong yo hahaha malu dong kok malu sampe ini gemblong tenan buatan pak takkan apa maido iya sampean dati cakili mas bro jeneng dati serikandini serikandi berjilbab rapopo obatnya 2 besi mbah menwaras obat aku ini orang waras loh iya orang jantan neng cuil si te lambe museng cuil asyng direk gemblok nopo jeneng awusia-awusia gemblok nonton ku bapak ini ku soalnya sakeng nikki pinternya dati wongin iku ramah turniki kebanyakan berita lebih tinggi poin dan di nawet tu dapur ini tempat tempat apa jenfish krudz kon architect engin bentuk putu tендak terutam Mbak Gemlung itu tidak akan Tunggaknya itu Mugi-mugi dagangan panjeningan Laris manis Nginjang ugi laris manis Mugi-mugi panjeningan sehat Karaharjan Terus Selamat Panjang umur Umurnya tekan 6.000 tahun Waktu ini Makin gue gedecaan Terus malah Tunggaknya panjang umur Terus 6.000 tahun Terus malah Terus malah Terus malah Terus malah Tunggaknya panjang umur Sampai 6.000 tahun Terus malah Terus malah Kita ini Diberi Umur Ya diberi nyawa Oleh Gusti Allah Jadi kita harus bertanggung jawab Bertanggung jawab pada diri kita sendiri Hidup harus baik Ya pikiran kita harus baik Lelaku kita Tingkah Tingkah Dipinjami nyawa oleh Gusti Allah Hanya dipinjami nyawa Kita ini tidak punya nyawa Cuma ditempeli nyawa Sewaktu-waktu nyawa kita bisa diambil oleh Gusti Allah Kita tidak kuasa Ngulur-ngur Yang haram Misalnya mencuri buah Atau mencuri apa Ya Itu kan jadi Barang haram Mencuri Durian Ngambil Tidak Seizin yang punya Pohon durian Itu jadi Durian itu jadi haram Masuk perut Jadi Kalau sudah Bercampur darah Bisa mengotori Otak kita Mengotori hati kita Selamanya Kita Terus-terusan Membawa Dosa Nah Bagaimana itu Supaya Dosa-dosa yang sudah Bercampur darah itu hilang Ya Kita minta Ikhlasnya pada Yang punya buah Durian yang Pernah kita curi Misalnya Atau Jadi Saya minta Ikhlasnya ya Kemarin saya Nyolong Durian Sampean Gitu tau Jaluk Ikhlasnya Ini ngejokarun Jaluk durian Meneh Ya Jadi kita harus Hati-hati Hidup ini harus Sakmadyo Harus Prasojo Gitu Dah itu saja Ngevlog Mbah Gemblung Di Batik Tinggal Art Desa Wisata Wanurjo Untuk semua Viewer yang masih Mengikuti channel Poros Borobudur Pesan Bah Gemblung Tertib sebagai Masyarakat Tertib di lingkungan Rukun juga Tertib terutama Di jalan raya Ya Tertib lah Karena jalan raya Adalah Akses publik Yang sangat Berbahaya Tau aturan Pakai etika Berlalu lintas Salam Budaya Dan salam Kebangsaan Berlalu lintas Berlalu lintas Tak ngomongi bro Nguri-nguri Budaya Jawa Tarian Tradisional Saya ingin Latihan Bambangan cakil Sampean Cakilnya Cakilnya Terus Lantai cakilnya Jangan jadi serikandinya Serikandi berjilbab Rapopo Sampai jadi cakilnya Mas bro Obatnya Domba Sambah Menwaras Oba Aku Orang Waras Sampai Ini Gemblok Ternan Buat Pak Tak Tak Ternyata Maidu Bagi Ada Jangan Ternan Mencual Siti Lamping Musing Cual Asing Dere Gemblok Bapak Jangan Ternyata Gemblok Buat Ternyata Bapak 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 soalnya jadat kalau saya kalau ini sakit nih gitu wah ini dagangannya jengan ini ya mbak gemblung itu ngakain juga mugi-mugi dagangan panjeningan laris manis manggih nginjang lagi laris manis mugi-mugi panjeningan sehat amin amin Karaharjan terus selamat dunya balah hiroh gitu panjang umur menamin umurnya tekan enam ibu tahun ampun ini sama kamu malah waktu ini kulau gerejaan terusقد mah betul juga panjang umur tekan enam ibu tahun kok malah yang keliatan yang keliatan di sini terlalu luas ini kan hebatnya kerasa, kita pasang umur sampai 6.000 tahun kita ini diberi umur, ya diberi nyawa oleh Gusti Allah jadi kita harus bertanggung jawab bertanggung jawab pada diri kita sendiri hidup harus baik, ya pikiran kita harus baik lelaku kita, tingkah pula kita harus baik bicara juga harus baik kalau tadi Mbak Gemblu ngomong jadi ya guys kita ini hanya dipinjami nyawa oleh Gusti Allah hanya dipinjami nyawa kita ini tidak punya nyawa, cuma ditempeli nyawa sewaktu-waktu nyawa kita bisa diambil oleh Gusti Allah kita tidak kuasa ngulur-ngulur ya kalau memang sudah masanya Gusti Allah meminta lagi nyawa kita ya, kita tidak kuasa menahan-nahan jadi selagi kita hidup harus berbuat baik mencari rezeki yang baik dan halalan toiban jangan sampai perut kita kemasukan barang yang haram karena apa? makanan yang haram misalnya mencuri buah atau mencuri apa itu kan jadi barang haram mencuri durian mengambil tidak seizin yang punya pohon durian itu jadi durian itu jadi haram masuk perut jadi kalau sudah percampur darah bisa mengotori otak kita, mengotori hati kita selamanya kita terus-terusan membawa dosa nah bagaimana itu supaya dosa-dosa yang sudah bercampur darah itu hilang ya kita minta ikhlasnya pada yang punya buah durian yang pernah kita curi misalnya atau jadi saya minta ikhlasnya ya kemarin saya nyolong durian sampean gitu to jaluk ikhlasnya ini ngejokarun jaluk durian meneh ya jadi kita harus hati-hati hidup ini harus sakmatyo harus prasojo gitu dah itu saja ngevlog Mbah Gemblung di Batik Tinggal Art Desa Wisata Wanurjo untuk semua viewer yang masih mengikuti channel Foros Borobudur pesan Mbah Gemblung tertib sebagai masyarakat tertib di lingkungan rukun juga tertib terutama di jalan raya ya tertib lah karena jalan raya adalah akses publik yang sangat berbahaya tahu aturan pakai etika berlalu lintas salam budaya dan salam kebangsaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati